Pemirsa, KTT ke-43 ASEAN telah dibuka pagi tadi oleh Presiden Joko Widodo. Polri megerahkan lebih dari seribu personel untuk mendukung kelancaran KTT ke-43 ASEAN. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN dan juga antisipasi yang dilakukan Polri dalam mendukung keamanan dan kelancaran KTT, kita segera bergabung dengan reporter Polri TV, Layli Yunianti. Layli, silakan dengan laporan Anda. Ya, Ibda Almira, saat ini saya berada di Posko Command Center 91 Operasi Tri Brata Jaya 2023 yang berlokasi di Polda Metro Jaya. Dan bisa dilihat di belakang saya ini terpantau situasi Kota Jakarta melalui Posko Command Center yang sudah terkoneksi dengan ribuan CCTV untuk memantau situasi keamanan di Kota Jakarta selama penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43. Command Center 91 Operasi Tri Brata Jaya ini dibangun oleh Polri yang dilengkapi dengan sistem keamanan berteknologi canggih berstandar internasional seperti yang dilakukan pada saat pelaksanaan event internasional sebelumnya yakni G20. Dan bisa dilihat ribuan CCTV tersebar untuk memantau keamanan di seluruh titik wilayah Jakarta. Ada juga teknologi face recognition, kamera body warn yang melekat di anggota serta aplikasi SOT Presisi dan aplikasi lainnya yang terintegrasi dengan sistem pengamanan lainnya. Jadi pengamanan Polri ini yang dilakukan secara terpadu dan terkoneksi antara jajaran dan juga stakeholder terkait. Dan pada hari ini tadi kegiatan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN 2023 telah dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center. Dan dalam pidato pembukaannya Presiden Joko Widodo menyinggung kekuatan ASEAN hingga tantangan di masa depan. Menurut Presiden Joko Widodo, kesetaraan merupakan value utama ASEAN karena dengan adanya perbedaan makin menyuburkan demokrasi. Selain itu tantangan masa depan juga disebut semakin berat dan Indonesia mengajak negara ASEAN untuk saling menguatkan kerjasama demi menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas dan menciptakan perdamaian dunia. Guna mencapai tujuan bersama sesuai dengan tema KTT ke-43 ASEAN pada tahun ini yaitu ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Berikut pidato Presiden Joko Widodo pada pembukaan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Tantangan masa depan semakin berat dan mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar. Tapi ASEAN sudah sepakat untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun, untuk bekerjasama dengan siapapun bagi perdamaian dan kemakmuran. Jangan jadikan kapal kami ASEAN sebagai arena rivalitas yang saling menghancurkan, tapi jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerjasama, untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian yang tidak hanya bagi kawasan, tapi juga bagi dunia. Yang mulia, samudera dunia terlalu luas untuk dilayari seorang diri. Dalam perjalanan kita akan ada kapal-kapal lainnya, kapal-kapal mitra ASEAN. Mari kita bersama mewujudkan kerjasama yang setara dan saling menguntungkan untuk berlayar bersama menuju epicentrum of growth. Melalui tema tersebut, Indonesia bertekad mengarahkan kerjasama ASEAN tahun 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam respon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyat ASEAN. Dan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta ini dihadiri oleh 9 pemimpin negara ASEAN. Serta 10 negara mitra dialog, dan juga termasuk sekjen PBB dan juga PM Kanada. Rangkaian KTT ke-43 ASEAN juga akan diisi dengan KTT antara ASEAN dengan sejumlah negara mitra. Rangkaian pertemuan tersebut dalam format plenary dan juga retret, yakni KTT ke-26 ASEAN Tiongkok, KTT ke-24 ASEAN Korea Selatan, KTT ke-26 ASEAN Jepang, dan KTT ke-11 ASEAN Amerika Serikat. Pertemuan lainnya adalah KTT ASEAN Kanada, KTT ke-26 ASEAN Plus Tri, KTT ke-20 ASEAN India, KTT ke-3 ASEAN Australia, KTT ke-18 ASEAN Timur, dan KTT ke-13 ASEAN Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama pelaksanaan puncak rangkaian KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, Polri sebagai penanggung jawab di bidang keamanan ini mengerahkan sebanyak 1.679 personel yang terbagi dalam sembilan satgas pengamanan operasi Tribrata Jaya 2023. Adapun dalam teknis pengamanan ini, Polri berada di ring 3, di mana di ring 1 dan ring 2 adalah merupakan wilayah pengamanan dari Pas Pampres dan juga TNI. Operasi Tribrata Jaya ini resmi digelar sejak gelar operasi dilakukan pada tanggal 1 September kemarin hingga 9 September mendatang untuk mengamankan penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN tahun 2023. Dan salah satu satgas yakni satgas preventif, melaksanakan pengamanan di wilayah objek vital dan dilibatkan juga dalam pengamanan ring 1, yakni untuk melakukan sterilisasi dan juga deteksi di venue penyelenggaraan. Di bawah kendali satgas preventif, Polri melakukan pengamanan menyeluruh melalui 7 subsatgas, yakni pengamanan dari bandara, dari penginapan, dan juga hingga ke venue penyelenggaraan. Dan berikut penjelasan dari kasatgas 2 preventif, Brikjen Pol Rudi Antariksawan. Ini adalah KTT ASEAN yang mungkin lebih besar dari yang di Labuan Bajo. Jadi ini ada 11 negara ASEAN yang datang, kemudian juga ada beberapa negara mitra ASEAN yang datang di sini. Jadi saya adalah kasatgas 2 preventif dari beberapa satgas lainnya. Ada satgas preemptif, ada penindakan, ada teror, dan lain sebagainya. Saya adalah satgas 2 preventif. Satgas preventif ini adalah satgas yang punya tugas melakukan pengamanan, untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan. Ini terdiri dari beberapa subsatgas. Jadi melakukan kegiatan pengamanan, baik orang, kemudian barang, kemudian tempat, dan kegiatan. Nah, oleh karenanya beberapa bagian atau di bawah saya adalah ada subsatgas, subsatgas. Ada 7 subsatgas. Yang pertama adalah subsatgas bandara. Nah, mulai dari kedatangan tamu sampai nanti tamu kembali juga. Ini kita lakukan pengamanan di sana, kasubsatgas adalah kapolres bandara di sana. Kemudian yang kedua dari bandara menuju ke akomodasi, ke hotel. Ini adalah subsatgas hotel atau akomodasi ini di bawah saya. Di sini adalah, di situ ditempatkan personil juga untuk melakukan pengamanan. Di situ tentunya pengamanan di ring 3. Kalau di ring 1-2 adalah paspamres. Tetapi ada juga kita yang dilibatkan ke ring 1. Contohnya adalah subsatgas sterilisasi. Mereka yang menggunakan alat untuk melakukan sterilisasi, ya. Baik alat-alat deteksi, kemudian juga kinen ini. Atau anjing pelacak, kita gunakan untuk melakukan sterilisasi. Jadi, kasubsatgas sterilisasi ada juga. Kemudian, subsatgas pengamanan obyek. Kemudian tempat-tempat yang digunakan untuk kegiatan. Misalnya di GCC nanti ada kegiatan. Kemudian ada juga nanti kegiatan spos, ya. Yang ada di taman mini dan sebagainya. Kemudian, subsatgas kawasan. Kawasan ini adalah pores-pores yang berada di sekitar Webolda Metro Jaya. Jadi, ada pores Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, ya. Kemudian, Jakarta Timur, dan seterusnya. Ini adalah subsatgas kawasan. Ini di bawah para kapores. Ini juga melakukan kegiatan-kegiatan antisipasi terlihat pergangguan keamanan. Misalnya, ada kegiatan unjuk rasa, ada kegiatan-kegiatan masyarakat. Lainnya yang ini bisa mengganggu kegiatan dari KTT. Ini diantisipasi. Kemudian, ada dua wilayah penyangga. Jadi, berbatasan dengan wilayah Jakarta ini. Satu, Satgas Pengamanan Pamwil Polda, Banten. Dan satu lagi, Pamwil Polda, Jabar. Ini juga melakukan kegiatan-kegiatan antisipasi. Jadi, kegiatan Satgas Preventive adalah kegiatan-kegiatan untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap gangguan keamanan tersebut. Baik itu melakukan pengaturan, kemudian menjaga, kemudian juga melakukan patroli. Ya, baik itu mungkin ada patroli jalan kaki, patroli perkendaraan. Termasuk patroli gabungan ini. Bukan hanya dengan polisi, tetapi dengan TNI juga dan stakeholder lainnya. Jadi, itu yang kita lakukan. Kita bekerjasama, melakukan kegiatan ini secara terpadu antar Satgas, antar stakeholder yang ada. Ya, selama penyelenggaraan ASEAN Summit di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Polda Metro Jaya menerapkan sistem rekayasa lalu lintas dengan buka tutup yang bersifat situasional. Dan menyesuaikan dengan waktu para delegasi yang akan melintas dari tempat penginapan menuju dengan venue penyelenggaraan. Dan rekayasa lalu lintas ini berlaku di 29 ruas jalan selama penyelenggaran KTT ASEAN, yakni pada tanggal 2 September hingga tanggal 7 September mendatang. Dan ruas jalan utama ini antara lain itu jalan Jenderal Sudirman, lalu jalan Gatot Subroto, dan juga jalan Mohamad Tamrin, dan ada juga 26 ruas jalan lainnya yang terkena penerapan rekayasa lalu lintas selama penyelenggaran KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Ini juga sudah menyiapkan rute alternatif selama penyerapan rekayasa lalu lintas diberlakukan dan untuk layanan umum, transportasi umum seperti Transjakarta beroperasional dengan normal. Dan selama penyelenggaran ini juga dari Polri, Korontas Polri juga akan terus melakukan analisa dan evaluasi terkait dengan manajemen lalu lintas yang sudah diterapkan. Ya, Ibdal Mira. Langsung ya, selamat kembali bertugas.